Kita ke informasi lain, Saudara Provinsi Jawa Tengah meraih peringkat kedua hasil evaluasi penyelenggaraan pemerintah daerah EPPD tahun 2023. Capaian peringkat Jawa Tengah ini mengungguli Provinsi Jakarta dan juga Jawa Barat. Provinsi Jawa Tengah menerima penghargaan kinerja pemerintah daerah terbaik berdasarkan hasil evaluasi penyelenggaraan pemerintah daerah atau EPPD tahun 2023. Pada kategori ini, Jawa Tengah meraih peringkat kedua dengan status kinerja tinggi. Capaian peringkat Jawa Tengah ini mengungguli Provinsi Jakarta yang berada di peringkat ketiga dan Jawa Barat yang berada di peringkat keempat. Pemprov Jawa Tengah mengapresiasi penghargaan ini dan berkomitmen untuk terus meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Untuk Jawa Tengah mendapatkan peringkat kedua dari 38 provinsi. Saya rasa ini suatu prestasi yang cukup membanggakan bagi Provinsi Jawa Tengah dan kita harapkan ke depan Jawa Tengah dengan predikat ini bisa diikuti juga oleh kabupaten ataupun kota Mardia yang lain. Penghargaan ini diserahkan oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian di puncak peringatan Hari Otonomi Daerah ke-28 di Balai Kota Surabaya. Penilaian ini berdasarkan laporan penyelenggaraan pemerintah daerah provinsi tahun 2022. Pemberian penghargaan itu dilaksanakan secara objektif sesuai dengan variable-variable indikator yang sudah ditentukan dan itu kemudian dilakukan wawancara lagi satu-satu sehingga akhirnya kemudian terpilih. Selain Provinsi Jawa Tengah, terdapat juga kabupaten dan kota di wilayah administrasi Jawa Tengah yang mendapatkan penghargaan dari hasil EPPD seperti Kabupaten Wonosobo dan Wonogiri serta Kota Surakarta dan Semarang.